Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di dalam pembahasan bab banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan Hadis yang ke-16 diriwayatkan oleh Imam Abu Musa Al-Ashari Bahwa Rasulullah SAW bersabda Man shalal bardaini dahhalal jannah Barang siapa yang sholat bardain Maka dahhalal jannah dia masuk surga Disini Rasulullah SAW menyatakan Man shalal bardain Barang siapa yang sholat bardain Apa yang dimaksud dengan sholat bardain Yang dimaksud dengan sholat bardain adalah As-subhu wal asruh Yaitu sholat subuh dan sholat asar Seakan-akan Nabi Muhammad mengatakan Barang siapa yang sholat subuh dan sholat asar Dia masuk surga Kenapa sholat subuh dan sholat asar Dinamakan sholat bardain Karena dinamakan dengan waktunya Katakan Summiya bardain li'annahuma yusalayani Fi bardain nahar Dinamakan sholat subuh dan sholat asar Dengan sholat bardain Itu karena sholatnya dikerjakan Di waktu ujung pagi Di waktu ujung siang sama ujung siang Jadi awal sama akhir Dinamakan sholat bardain Karena apa Dikerjakan ketika yati bulhawa Ketika hawanya sejuk Yaitu sholat subuh Dan dinamakan Karena Dikerjakan ketika waktu Hilangnya waktu panas Yaitu sholat asar Ketika tuhur Sangat panas Ketika sholat asar Sudah mulai dingin Makanya ketika kita Belajar bahasa Arab Yaitu barat Itu namanya dingin Namanya dua dingin Gimana Dikerjakan ketika waktu dingin Yaitu pagi sama sore Ada sebagian ulama mengatakan Sholat bardain ini Bukan sholat subuh sama sholat asar Tapi apa Sholat subuh sama sholat isa Kenapa Dinamakan sholat subuh sama sholat isa Iya Karena ketika sholat isa Karena disitu Waktunya banyaknya orang yang ngantuk Kenapa kok bisa ngantuk Karena Apa namanya Perutnya sudah terisi penuh dengan Makanan Ma'al imtilak bil asa Karena terpenuhnya dengan makanan Ketika penuh Perutnya dengan makanan Maka ketika dia mau sholat Badannya berat Ketika berat Maka dia ngantuk Makanya ada sebagian ulama mengatakan Bukan sholat subuh sama sholat asar Tapi sholat subuh sama sholat isa Bahwa hasil Kita lepas daripada perbedaan Barang siapa Sholat bardain Sholat subuh sama sholat isa Sholat subuh sama sholat asar Maka dia Masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala Disitu ada kalimat man Kalau kita pernah belajar Daripada Durumnya Disitu ada kalimat man Man itu bisa arti istifham Bisa arti syartiyah Sama mausul Kalau orang yang belajar durumnya Pasti tahu Man disitu ada bisa makna Mausul Mausul sama syartiyah Nah ketika kita artikan makna mausul Itu beda konsekuensi dalam hukumnya Kalau kita jadikan itu syartiyah Masa konsekuensi daripada makna itu beda Makanya ketika kita mau mempelajari hadis Mau mempelajari Al-Quran Kita harus belajar daripada ilmu shoraf atau ilmu nahu Kenapa ketika kita tidak belajar ilmu nahu sama ilmu shoraf Maka konsekuensi daripada hukum tersebut beda jauh Makanya Kalau mengandalkan arti dari bahasa Itu sulit Beda jauh daripada makna aslinya Disini Man disini Pertama bisa kita artikan makna mausul Kalau kita artikan makna mausul Man itu berarti bermakna khabar Apa khabar Man selal berdain dan khalil jannah Orang yang telah melaksanakan dua sholat Yaitu sholat pagi sama sholat suri Maka dia telah masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala Ini berita Bukan pernyataan Rasulullah Ini berita tentang menunjukkan orang yang sholat sebelum lima waktu Wajiban lima waktu Kalau kita mempelajari hadis Bahwa sholat lima waktu itu pertengahan Rasulullah Sebelumnya sholat apa Sholat dua rokaat di awal hari Sholat dua rokaat di akhir hari Yaitu ketika pagi sama sore Dua rokaat Barang siapa Orang yang sholat dua rokaat Yaitu ketika dua rokaat sebelum kewajiban lima waktu Tuhur asal dan lain sebagainya Maka dia sudah telah masuk surga Ini kalau Kalau memandang makna man itu adalah mausul Jadi berita dari Rasulullah Orang yang masuk Islam Orang yang sudah sholat Waktu pagi sama waktu sore Yaitu sebelum ada kewajiban sholat lima waktu Maka dia telah masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita artikan man Itu sebagai syartiyah Nah ini apa Barang siapa yang sholat Subuh sama sholat asar Maka dia akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala Karena kenapa Orang yang mau ingin masuk surganya Allah Pasti syaratnya apa Syaratnya melakukan atau mengerjakan sholat Subuh sama sholat asar Nah pendapat daripada dua pendapat ini Yang paling kuat adalah Maknanya syartiyah Bukan berita Bukan sebagai Orang yang Orang yang sholat Dua rokat Ketika waktu pagi sama sholat asar Itu sudah masuk surga Bukan Tapi apa Bermakna syartiyah Barang siapa yang mengerjakan sholat asar Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh Maka dia akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala Apakah cuma subuh dok Bukan Tapi Di sini menunjukkan apa Kenapa sih sholat subuh yang dikhususkan Yang disebutkan itu sholat subuh Sama sholat asar Disebutkan sholat subuh sama sholat asar Karena sholat subuh sama sholat asar ini Sebagai konsekuensi Apa konsekuensinya Barang siapa yang selalu menjaga Sholat subuh sama sholat asar Maka dia pasti menjaga sholat yang lain Bukan berarti Dia sholat subuh, sholat asar Kemudian masuk surga Tidak sholat duhur Tidak sholat mahrib Tidak sholat isa Tidak Tapi apa Ini sebagai orang yang selalu menjaga sholat subuh Dan orang yang selalu menjaga sholat asar Pasti dia bakal menjaga sholat-sholat yang lain Ini sebagai konsekuensinya Maka barang siapa yang sembrono sholat subuh Sembrono sholat asar Maka dia bakal sembrono Daripada sholat-sholat yang lain Kemudian Kenapa yang disebutkan itu sholat subuh Sama sholat asar Karena sholat subuh itu Waktu untuk nikmatnya kita tidur Jadi disini disebutkan ketika waktu sholat subuh Kenapa? Karena disitu waktu kita untuk menikmati daripada tidur kita Kemudian Wawaktul asri Karena kita disibukkan dengan kesibukan Kita sibuk mulai pagi Pagi Kemudian ketika mau asar Ketika asar Itu istilahnya itu Tatimat Tatimatu akmalinhar Apa? Finishing Kalau kita apa Kalau bahasa daripada Fabrik itu finishing Jadi akhir-akhir Itu mau selesai Oh nanggung Kari didik Oh nanggungnya kari didik Nah itu waktu asar Nah kenapa kok disebutkan Ya ini Nanggung kari didik Eh kok menit Daripada lanjutan besok Dari awal lagi Nanggung-nanggung Sampai waktu marib Nah ini kenapa kok disebutkan Daripada waktu asar Dan waktu subuh Kemudian Jadi menunjukkan apa Man shalal bardaini Dakhalal jannah Baran siapa Yang dia sholat Baran siapa Sholat 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 sama sholat asar Maka dia bakal masuk Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Dalam hadis ini Menunjukkan kepada kita Apa? Fadlul muhafadah Ala sholati subhi wal asar Anjuran Dan keutamaan Kita untuk selalu Menjaga Daripada dua sholat Yaitu sholat subuh Sama sholat asar Nah sholat subuh Sama sholat asar ini Mempunyai beberapa Keutamaan Dalam hadis yang lain Rasulullah S.A.W. bersabda Jadi dalam hadis yang lain Rasulullah S.A.W. menjelaskan Menceritakan bahwa Ada Beberapa malaikat Itu sipsipan Ya ta'akobuna Malaikatun bilail Wa malaikatun binhar Jadi Allah S.A.W. mengutus Beberapa malaikat Ditugaskan waktu siang Ditugaskan waktu malam Nah perpindahan Antara malam sama siang Itu ketika waktu pagi Sama waktu sore Nah ketika Waktu siang Yang mau ke atas Yang malam ke bawah Itu berkumpul dulu Di waktu sholat asar Makanya ketika Yang ke atas Allah S.A.W. bertanya Kepada para malaikat Kayfataraktum ibadi Bagaimana kalian meninggalkan Hambaku Tanya kepada Allah S.A.W. tanya kepada Malaikat Kayfataraktum ibadi Bagaimana kalian meninggalkan Hamba-hambaku Bayakulun Maka malaikat Malaikat Menjawab Tarak Nahum Wahum Kami meninggalkan mereka Mereka dalam keadaan sholat Yaitu sholat Asar Atau sholat subuh Kemudian Wate Nahum Dan kami datang kepada mereka Wahum Kami datang kepada mereka Menumi mereka Mereka dalam keadaan sholat Jadi ketika mereka naik Kita dalam keadaan sholat Ketika mereka turun Mereka kita dalam keadaan sholat Kemudian dalam Berita yang lain Rasulullah S.A.W. bersabda Lan yalijannara ahadun Salla qabla tulisamsi Wa qabla gurubiyah Kalau kita mempelajari ilmu nahuh Kita bakal tahu Apa makna Maknanya lan Makanya Kalau kita ahli ilmu nahuh Baca Quran Baca hadis itu enak Kenapa? Tahu maknanya Tidak butuh penerjemah Tidak butuh kita lihat Kamu dalam keadaan Kita tahu Oh ini maknanya lan Oh ini maknanya gini Lan yalijannara ahadun Tidak bakal Masuk neraka Siapa? Seseorang Salla qabla tulisamsi Wa qabla gurubiyah Orang yang sholat Sebelum waktu terbitnya Matahari Dan sebelum Tenggelamnya matahari Yaitu sholat subuh sama sholat Asar Kemudian Dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w. menceritakan Diceritakan dari Seorang sohabat Namanya Jarir Kun nama'a rasulillah s.a.w. Sedurusan Dulu Suatu ketika Kami bersama rasulullah s.a.w. duduk Kemudian rasulullah Melihat Jilatu malam Rasulullah Melihat Bulan purnama Rasulullah Melihat Kepada bulan purnama Fagolah Amainakum Satarauna Rabbakum Kamataruna Hadal komar Rasulullah Menyatakan Kalian nanti Bakal Melihat Tuhan kalian Sebagaimana Kalian melihat Rembulan Sekarang ini Jadi Katakan Rasulullah Kalian nanti Bakal melihat Rembulan Sebagaimana Kalian melihat Rembulan Ini La tuta munafi ru'yati Atau La tuta munafi ru'yati Kalian Tidak bakal Berdesakan Di dalam Melihat Tuhan kalian Jadi kita nanti Bakal melihat Allah s.w.t Dan ketika kita melihat Tidak bakal ada Desakan Kalau kita melihat Pengajian Atau melihat Seorang ulama Mau salaman sama ulama Mesti desakan Tapi ketika kita Mau melihat Allah s.w.t Nanti Kita tidak bakal Berdesakan Kemudian Maka jika kalian Mampu Jika kalian Mampu Untuk tidak Terkalahkan Untuk meninggalkan Sobat Subuh sama Salat asar Maksudnya apa Jika kalian Mampu Untuk salat asar Dan salat subuh Kerjakan Karena apa Itu salah satu Membantu kita Untuk melihat Allah s.w.t Semoga Yang sedikit ini Bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 selamat menikmati selamat menikmati